Halo Sobat Ngopi, gimana nih kabar kalian hari ini, semoga tetap sehat walafiat. Sebelumnya Mimin mohon maaf, dikarenakan kerjaan yang padat hingga membuat Mimin tidak bisa upload video secara rutin. Sok lah orang kancut ken dei cari tanah. SEMAK BELUKAR Dalam waktu yang singkat, dia sudah sampai di ujung lobang yang merupakan terowongan bawah tanah. Dia muncul di satu lamping bukit. Dari sini ia masuk lagi ke sebuah terowongan rahasia, dan akhirnya sampai di satu terowongan batu pualam. Sebelum memasuki sebuah ruangan besar si nenek gerakkan kedua tangannya ke muka. Sehelai selaput topeng yang amat tipis ditanggalkannya dari parasnya. Kini kelihatanlah wajahnya yang asli. Dan nyatanya dia adalah seorang gadis jelita berkulit hitam manis, berhidung mancung dan berbibir tipis mungil. Gadis ini kemudian tanggalkan jubah putihnya. Di balik jubah putih si gadis kulit hitam manis ini ternyata mengenakan pakaian ringkas biru. Gadis ini kemudian berlari ke tengah ruangan besar. Salah satu tumitnya menekan ubin yang bergambar bunga mawar merah. Maka pada saat itu menggemalah suara bertanya dalam ruangan itu. Gadis ini pun menjawab jika ia bernama Nariti dan ingin menghadap sang dewi. Sebuah pintu besar yang tadinya hanya merupakan sebuah dinding kini terbuka. Nariti cepat memasuki pintu itu. Ternyata ruangan ini adalah sebuah ruangan yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Seluruh lantai ditutupi permadani, sedangkan di samping kanan terdapat sebuah taman yang dihiasi dengan kolam berair biru. Beberapa gadis syantik sedang asyik mandi dalam kolam itu. Beberapa gadis lainnya duduk di tepi kolam. Dan semuanya mengenakan pakaian ringkas berwarna biru. Nariti dengan cepat menaiki sebuah tangga yang juga beralaskan permadani. Di bagian atas terdapat tiga buah pintu, yang dijaga oleh tiga orang gadis berpakaian biru. Nariti segera memasuki pintu di samping kanannya. Pintu ini membawanya ke sebuah lorong, yang kemudian menghubungkannya dengan sebuah pintu biru yang tertutup. Di belakang pintu itu, didengarnya suara petikan-petikan kecapi yang merdu. Nariti mengetuk daun pintu tiga kali berturut-turut lalu dua kali lagi. Suara kecapi di ruang dalam berhenti. Terdengarlah suara perempuan yang sangat halus dan mempersilahkan Nariti untuk masuk. Nariti mendorong daun pintu lalu masuk dengan cepat. Kamar yang dimasukinya selain bagus juga sangat luas. Lantainya tertutup permadani biru yang tebal dan lembut. Di tengah ruangan terletak sebuah tempat tidur besar. Di atas tempat tidur ini, berbaringlah seorang perempuan muda yang usianya sekitar 23 tahun. Dia berpakaian sutera biru yang bagus dan panjang, sedangkan parasnya cantik sekali. Tapi di balik kecantikan yang mengagumkan itu, kelihatan bayangan kekejaman. Matanya yang berkilat memandang Nariti dengan tajam. Kemudian dia berpaling pada gadis yang tadi memainkan kecapi. Perempuan di atas pembaringan yang bukan lain dari Dewi Siluman adanya anggupkan kepala. Maka gadis pemain kecapi yang mengerti isyarat ini, segera mengambil kecapi dari pangkuannya dan meninggalkan tempat itu. Dewi Siluman menanyakan berita apa yang dibawa oleh Nariti. Nariti menjura tiga kali kemudian menerangkan, tentang adanya beberapa orang pendatang yang berasal dari Pulau Jawa. Yang pertama ialah 10 jari kematian, kemudian dua orang nenek-nenek, yaitu sepasang arit hitam dan muridnya si telinga arit sakti. Kemudian seorang lainnya adalah seorang pemuda sakti. Karena gerak-geriknya cukup mencurigakan, akhirnya Nariti membuntutinya selama dua hari. Hampir di setiap tempat dia menanyakan mengenai di mana letak bukit tunggu. Karena merasa pemuda ini cukup berbahaya, maka Nariti pun ingin menjajal kemampuan pemuda tersebut dengan menyamar sebagai seorang nenek-nenek. Kemudian Nariti menceritakan pertarungannya melawan pemuda asing tersebut yang ternyata sangat sakti, bahkan Nariti merasa bahwa ia bukanlah tandingannya. Dewi Siluman merenung sejenak, Nariti adalah pembantunya yang memiliki ilmu tinggi. Kalau Nariti saja tidak sanggup melawan pemuda itu, pastilah si pemuda memiliki ilmu yang hebat. Dewi Siluman kemudian menanyakan tentang nama si pemuda tersebut. Nariti hanya menggelengkan kepala dan mengatakan, jika ia belum mengetahuinya saat ini. Akhirnya Dewi Siluman kemudian memerintahkan Nariti, agar membawa tiga orang kawannya untuk menghabisi pemuda tersebut, jika terbukti dia bermaksud jahat terhadap komplotannya. Nariti menganggup dan segera berlalu dari kamar tersebut. Namun sebelum ia sempat keluar, Dewi Siluman kembali bertanya, apakah pemuda sakti itu berparas gagah? Mendengar pertanyaan ini, Nariti terdiam dan hanya tundukkan kepala tanpa memberikan jawaban. Dewi Siluman tertawa merdu laksana bulu perempuan. Eh, maaf salah. Dewi Siluman tertawa merdu laksana bulu perindu. Dari kebisuan anak buahnya itu dia segera maklum, bahwa si pemuda tersebut pastilah seorang berparas gagah. Kalau begitu tangkap saja dia hidup-hidup, kata Dewi Siluman pula. Jika parasnya gagah dia akan menjadi budakku. Tapi kalau tampangnya buruk, dia akan mati percuma. Nariti menganggup dan menjura tiga kali lalu tinggalkan kamar itu. Nariti dan tiga orang kawannya dengan cepat meninggalkan istana Dewi Siluman. Mereka mengambil jalan pintas yang lebih cepat. Ketika Nariti dan tiga kawannya sampai ke jalan kecil di tempat sebelumnya ia bertempur dengan Wiro Sableng, maka pada saat itu mereka melihat bagaimana pemuda itu terhampar di tanah dengan tiga manusia yang siap merenggut jiwanya. Dengan serta merta Nariti berteriak, Setiap nyawa manusia di pulau Madura ini adalah milik Dewi Siluman. Kalian tak berhak merampas jiwa pemuda itu. Kecuali kalau mau mampus, terkejutlah si telinga arit sakti, sepasang arit hitam dan sepuluh jari kematian. Pada saat itu empat bayangan biru melompat ke hadapan mereka. Kempatnya ternyata gadis-gadis berparas cantik. Wiro sendiri yang tadi pejamkan mata menunggu detik kematiannya, kali ini membuka kedua matanya, ia jadi terkejut dan berpikir, apakah gadis-gadis cantik ini orang-orangnya Dewi Siluman. Sungguh tak dapat dipercaya. Sementara itu, sepuluh jari kematian lepaskan kepala Wiro Sableng yang barusan hendak dipuntirnya. Sepasang arit hitam dan si telinga arit sakti juga batalkan bacokan arit mereka. Sepuluh jari kematian dengan ekspresi gelap segera bertanya dengan membentak. Siapa kalian yang berani lancang ikut campur urusan orang lain? Nariti balas membentak. Serahkan pemuda rambut gondrong itu dan kalian bertiga ikut kami. Seketika marahlah sepuluh jari kematian. Tangan kanannya segera diangkatnya ke atas. Kau mau keluarkan ilmu jari penghancur Sukma, mengejek Nariti. Terkejutlah sepuluh jari kematian melihat si gadis mengetahui ilmu kesaktian yang hendak dilepaskannya. Katakan siapa kalian? Kalau tidak, kalian berempat akan mampus percuma. Keempat gadis itu tertawa bergelak. Dasar orang tua pikun, masih tak tahu siapa kami. Semua nyawa yang berada di sini ada di bawah kekuasaan Dewi Siluman. Jadi kalian adalah orang-orangnya Dewi Siluman? Tanya sepasang arit hitam. Setelah tahu siapa kami, apakah kalian bertiga tetap tidak mau menuruti apa yang kami katakan? Sepuluh jari kematian hela nafas panjang. Kalau kalian inginkan pemuda ini, sungguh tak mungkin. Katanya, bakul kentut. Apa yang tidak mungkin? Bentak Nariti. Mendengar makian bakul kentut itu, Wiro Sableng terkejut. Dia ingat akan dengan si nenek yang memakinya dengan ucapan itu. Apakah si nenek adalah gadis jelita ini? Pikir Wiro. Sepuluh jari kematian kembali berkata, pemuda bangsat ini punya hutang jiwa terhadapku. Dia telah membunuh muridku. Di samping itu pemuda ini juga punya masalah denganku. Menimpali si telinga arit sakti. Perduli setan dengan masalah kalian. Apakah kalian berani menantang perintah Dewi Siluman dari istana Bukit Tunggul? Marahlah sepasang arit hitam. Kau kira dunia persilatan ini Dewimu itu yang menguasainya? Apakah belum pernah mendengar nama gelarku sepasang arit hitam? Belum pernah tahu gelar muridku si telinga arit sakti. Juga memandang rendah pada 10 jari kematian yang merupakan tokoh besar rimba persilatan. Gelar kalian memang hebat dan menyeramkan. Tapi bagi kami orang-orangnya Dewi Siluman, itu bukan apa-apa. Kalian bertiga bersedia ikut atau mati di tempat ini sekarang juga. Sepasang arit hitam menggeram dan bersiap untuk menyerang. Namun muridnya si telinga arit sakti dengan cepat mendahului. Ia menyerbu ke depan dengan satu sambaran dahsyat. Pada saat pertempuran itu dimulai, Wiro Sableng pergunakan kesempatan untuk melarikan diri. Melihat si pemuda yang kabur, Nariti segera memerintahkan ketiga kawannya untuk mengejar pemuda tersebut. Tapi Wiro Sableng keburu lenyap. Kini kemarahan Nariti tertumpah pada si telinga arit sakti. Sementara ketiga kawannya, kini mengurung sepasang arit hitam dengan masing-masing keluarkan jala berbentuk aneh. Jala ini besarnya hanya sekepalan tangan, terbuat dari sutera halus berwarna biru. Melihat hal ini, sepasang arit hitam segera lancarkan serangan dengan sepasang arit di tangannya. Maka pecahlah pertempuran sengit di antara mereka. Sinar hitam yang menggidikan bergulung-gulung menyambar anak buah Dewi Siluman dengan ganas. Maklum dua buah arit di tangan lawan adalah senjata mustika sakti, tiga orang anak buah Dewi Siluman ini tidak berani meremehkan. Begitu sepasang arit berhasil mereka elakan, maka ketiganya segera menyerbu. Secepat kilat mereka tebarkan jala sutera biru. Sepasang arit hitam sewaktu melihat tiga tebaran berwarna biru menyungkupi bagian atas tubuhnya, dengan cepat merunduk. Dan sepasang senjatanya kini menderu ke arah lengan tiga orang anak buah Dewi Siluman. Tapi serangannya ini mengenai tempat kosong, karena dengan cepat tiga gadis itu tarik lengan serta jalannya, untuk kemudian menyerang lagi dengan tebaran jala ke arah pinggang dan kaki sepasang arit hitam. Dengan melompat ke udara, sepasang arit hitam babatkan arit di tangan kanan ke arah tiga buah jala, sedang arit di tangan kiri disapukan dengan ganas pada kepala ketiga gadis yang mengeroyoknya. Tiga gadis ini berkelebat dengan sangat cepat, dan tau-tau sepasang arit hitam merasakan bagaimana salah satu dari jala sutera lawan, telah menjirat arit di tangan kanannya. Betapapun dia coba untuk menariknya dengan sekuat tenaga, namun tak berhasil. Akhirnya dia terpaksa serahkan arit yang satu itu kepada lawan, untuk menyelamatkan lengannya dari sambaran dua jala sutera lainnya. Ketiga gadis tertawa mengejek, ternyata gelar sepasang arit hitam itu hanya omong kosong. Dengan penuh amarah, perempuan tua ini pindahkan arit di tangan kiri ke tangan kanan. Kemudian tangan kiri diangkat tinggi-tinggi, sedang arit di tangan kanan diacungkan lurus-lurus ke depan. Melihat sikap dan tampang si nenek yang menggidikan, tiga gadis itu diam-diam memaklumi, bahwa lawan hendak mengeluarkan satu jurus yang dahsyat. Karenanya ketiga gadis ini bersiap siaga. Sementara itu pertempuran antara Nariti dan si telinga arit sakti berjalan sangat sengit. Telinga arit sakti kirimkan jurus-jurus yang mematikan. Aritnya yang putih mengeluarkan sinar bergulung-gulung melanda ke arah Nariti. Namun Nariti sendiri bukanlah lawan yang enteng. Tubuhnya hampir lenyap dari pandangan, cuma bayangan warna biru pakaiannya saja yang kelihatan berkelebat kian kemari. Sesaat kemudian terdengarlah jeritan si telinga arit sakti. Senjatanya kelihatan mental ke udara. Dan dengan sangat cepat satu tangan menyambar senjata itu. Sekejap kemudian arit putih itu menderu laksana kilat ke arah batang leher si telinga arit sakti. Tahan, teriak sepuluh jari kematian yang menyaksikan bagaimana si telinga arit sakti tidak sanggup mengelakkan serangan maut itu. Tapi mana Nariti mau ambil peduli dengan teriakan tokoh silat itu. Arit di tangannya terus menderu, dan sedetik kemudian putuslah leher si telinga arit sakti. Tubuh dan kepalanya terpisah dengan menyemburkan darah seperti air mancur. Sepasang arit hitam pelototkan mata kirinya lebar-lebar, sewaktu dihadapannya menggelinding kepala muridnya sendiri. Dari tenggorokannya keluar suara mengaum macam harimau terluka, dan sekejap kemudian tubuhnya pun berkelebat dengan sangat cepat. Ia lancarkan satu jurus serangan yang sejak tadi disiapkannya, yaitu jurus tiga naga mengamuk di atas air laut. Jurus ini memang bukan main dahsyat dan ganasnya. Arit di tangan kanan menderu berputar-putar macam kepala seekor naga. Tangan kiri memukul ke depan laksana kepala naga mematuk, sedang kaki kiri menyapu laksana ekor naga mematil. Debu dan pasir jalanan beterbangan, daun-daun pohon bergetar dan banyak yang gugur. Karena untuk lancarkan jurus hebat itu, sepasang arit hitam kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tiga anak buah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul tidak tinggal diam. Masing-masing mereka berteriak nyaring dan tangan kiri dipukulkan ke depan. Tiga larik sinar biru kelihatan dengan ganas memapas jurus dari sepasang arit sakti itu. Sepuluh jari kematian berteriak seraya pukul-pukul keningnya sendiri. Demi setan, Hentikan pertempuran ini. Kalau tidak, kalian sama saja dengan bunuh diri. Namun di saat itu terdengar pekikan salah seorang dari tiga gadis pengeroyok sepasang arit hitam. Tubuh gadis ini mental, dan lengannya sebelah kanan patah dimakan tendangan kaki kiri sepasang arit hitam. Meski dapat mencelakakan salah seorang pengeroyoknya, namun ia sendiri tidak sanggup menghindari jeratan jala pada kaki kirinya yang tadi menendang. Ketika dia berusaha untuk membebaskan kaki kiri itu, jala kedua telah menderu dan melibat bagian tubuhnya mulai dari dada sampai ke kepala. Betapapun tokoh silat ini bergulat untuk membebaskan diri, namun sia-sia belaka. Jala yang terbuat dari sutera halus biru itu mempunyai kekuatan yang hebat sekali. Sepasang arit hitam jatuhkan diri ke tanah dan berguling berusaha untuk membebaskan diri. Gulingan tubuhnya terhenti sewaktu nariti injakan kaki kanannya di perut tokoh silat tua itu. Tak satu kekuatan pun yang sanggup melepaskan jeratan jala itu, kata nariti dengan nada bengis. Sekali kakinya menendang, maka pingsanlah sepasang arit hitam. Kau, keterlaluan, teriak sepuluh jari kematian marah sekali. Nariti tertawa dingin dan menjawab, terhadapmu aku bisa berlaku lebih keterlaluan lagi. Kalau saja Dewi kami tidak memerintahkan membawamu hidup-hidup ke istananya, niscaya tubuhmu sudah jadi bangkai saat ini. Penghinaan dan kesombonganmu sudah kelewat batas gadis hijau. Di lain hari kelak kau akan rasakan akibatnya. Nariti tertawa gelak-gelak, tubuh sepasang arit hitam di panggulnya di bahu kiri, kemudian katanya pada sepuluh jari kematian. Ikuti kami. Sekali kau berbuat yang tidak kuinginkan, kau akan menyesal sampai ke liang kubur. Meski kemarahan tidak tertahan lagi oleh tokoh silat yang namanya telah menggetarkan dunia persilatan itu, namun karena mengingat hubungan baiknya dengan Dewi Siluman, dan kedatangannya ke Pulau Madura itu justru atas undangannya, maka akhirnya ia pun terpaksa mengikuti keempat gadis itu dari belakang. Sementara itu di tempat lain, Wiro Sableng duduk bersandar ke batang pohon yang dikelilingi oleh semak belukar. Rasa sakit pada tangan kanannya yang patah kini agak berkurang. Dengan susah payah dia mengobati sendiri tangan yang patah itu dan menopangnya dengan sebuah ranting. Dalam waktu tiga hari, kemungkinan lengan yang patah itu akan sembuh dan tulangnya bertaut kembali. Sambil duduk di bawah pohon besar, Wiro memandangi kaki kirinya yang hitam bekas di sambar pukulan ilmu jari penghancur Sukma. Meski dia tahu bahwa racun pukulan tersebut tidak akan membahayakan dirinya, namun yang mengherankan sang pendekar ialah, karena sampai saat itu dia masih belum sanggup untuk melenyapkan warna hitam pada kulit kakinya itu. Dia telah menelan dua buah pil yang paling manjur khasiatnya, juga berkali-kali telah mengerahkan tenaga ke telapak tangan kiri untuk mengusap kaki yang hitam itu, tapi hasilnya sia-sia belaka. Kalau warna hitam itu tak bisa dilenyapkan, pasti dia akan cacat seumur hidup. Selama turun gunung, puluhan musuh telah dihadapinya, berbagai ilmu silat kelas tinggi dan ilmu kesaktian luar biasa telah dijumpainya. Namun belum pernah dia menerima nasib sial seperti hari itu. Kakinya hitam sedang lengannya patah. Di samping geram terhadap sepuluh jari kematian, ia juga geram pada si telinga arit sakti. Karena perempuan tua itulah yang telah menendang lengan kanannya hingga patah. Sementara saat itu, Wiro tidak mengetahui apa yang terjadi dengan si telinga arit sakti setelah kepergiannya. Wiro saat itu berpikir, ia sama sekali tidak menyangka dengan keganasan orang-orangnya Dewi Siluman yang nyatanya adalah gadis-gadis cantik. Dalam dia berpikir-pikir itu, mendadak dari atas pohon memancur air putih kekuning-kuningan yang tidak enak baunya. Air itu jatuh tepat membasahi kepalanya. Di saat itu pula di atas pohon terdengar suara tertawa cekikikan yang menggetarkan seluruh rimba belantara.